Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bima Arya Hidah Kelas 4E Dari sekolah STN KK6 Kali ini saya akan bercerita mengenai Tongen Timun Emas Pada zaman dahulu Ditulah seorang nenek Yang memiliki pekerjaan Sebagai pencari kayu bakar di butan Pada suatu hari Nenek bertemu dengan Puto Ijo Puto Ijo berkata Hahaha Berikan anakmu untuk aku makan Nenek tua Hahaha Tidak aku tidak punya anak Lalu Puto Ijo memberi sang nenek biji Timun dan dia berkata Ini ambillah Kalau kamu menanam ini Kamu akan memiliki anak Tapi ingat 15 tahun lagi Aku akan kembali dan memakan anak itu Hahaha Sang nenek pun tanpa pikir panjang Langsung mengambil ke situ Dan berterima kasih kepada Puto Ijo Terima kasih Puto Ijo Atas kemurah hatian Anda Kesampainya di rumah Nenek itu pun menanam Mentimun itu di depan rumah Seminggu pun berlalu Mentimun itu telah tumbuh Dan siap dipanen Di situ terdapat timun emas yang sangat besar Nenek pun mengambilnya dan membawanya masuk Ketika dibuka Ternyata isinya ada seorang bayi Bayi itu cantik sekali 15 tahun pun berlalu Nenek itu ingat akan janjinya kepada Puto Ijo Timun emas pun disuruh Meminta pertawangan kepada Sang petapa sakti di gunung yang tinggi Kepulang dari gunung timun emas Melihat Puto Ijo sedang bercakap dengan neneknya Lalu timun emas langsung lari menjauhi Puto Ijo Puto Ijo yang sadar akan kejadangan timun emas Langsung mengajar timun emas menganjabat Kurang sedikit lagi Timun emas dapat ditangkap oleh Puto Ijo Lalu ia melemparkan peni dalam kantung yang ia bawa Sepertika benih dalam kantung itu Yang sudah didebarkan telah ke tanah Berubah menjadi pohon mentimun yang besar Dan melilit Puto Ijo Timun emas pun terus berlari Puto Ijo berusaha melepaskan timun emas Puto Ijo berusaha melepaskan timun emas Sudah terlepas Dia kembali mengajar timun emas Ketika itu juga timun emas melemparkan Jarum dalam kantung satu nilai Jarum itu pun menjadi bambu-bambu yang panjang Ikan tajam Puto Ijo pun tertinjak Menginjak bambu itu Dan merasa kesakitan Puto Ijo tetap mengejar Dan tidak menghiraukan rasa sakit itu Ketika hampir sedikit lagi Timun emas mengeluarkan karang dalam kantung Yang diberikan oleh tetapas sakit Dan menjadi lautan yang sangat luas Kaki Puto pun semakin sakit Tapi Puto tidak menghiraukannya Dan terus mengejar timun emas Timun emas pun mengeluarkan kerasi dari kantung yang sakitnya lagi Jadilah lautan lumpur yang mendidih Dan Puto Ijo Dan Puto Ijo pun tenggelam di dalam lumpur Sepulangnya timun emas dengan negah Dan langsung disambut oleh neneknya yang khawatir Dia pun senang Nah itu dia cerita tentang timun emas Sekian cerita dari Bimas Semoga bermanfaat Terima kasih sampai jumpa Di lain kesempatan Selamat menonton! Semangatnya kaya kuning Lukir jiwa Lampu di pekerja Senyum biar dia berbagi cerita baik Di salam literasi Bye-bye! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!